selamat menikmati saya lupa bangun oke, ada yang lupa bangun, ada yang puasa hari ini nggak sabar nggak puasa oke, kalau gitu teman-teman sudah ready untuk belajar hari ini ready ready oke, baik sebelum kita mulai Pak Irwan minta dulu kepada Bu Saada untuk membukakan PowerPoint slide-nya ya apakah di layarnya teman-teman masing-masing sudah ada slide-nya sudah sudah ya oke, oke, sudah Pak ya, sesuai dengan cover-nya yang teman-teman pelajari hari ini adalah pendidikan agama Islam 14 Zoom Senin 22 Januari tahun 2021 oke, sebelum belum belajar teman-teman seperti biasanya Pak Irwan mau pastikan dulu nih di pemberitahuan kan Pak Irwan memastikan teman-teman membaca zikir paginya yuk, siapa yang sudah membaca zikir pagi? oke, keren Saki siapa lagi? Omar Gazi Gazi Gazi, keren ada Laila ada Kalila ada Nadine ada siapa lagi nih? ada mana ya? ntar Pak Irwan tecik dulu ada Azumi tadi udah ada ada Afis oke, baik teman-teman Barakallah Fik Pak Irwan ucapkan kepada teman-teman yang membaca zikir pagi hari ini ya kepada teman-teman yang belum membaca oke, Pak Irwan ingatkan lagi ya meskipun teman-teman belajar dari rumah silahkan dibaca zikir paginya teman-teman yang sudah mendapatkan HAMFAN Project disitu kan ada tuh bacaan zikir pagi di akhir halaman itu ada zikir pagi 1 sampai dengan 9 teman-teman kalau baca pakai kertas pun tidak apa dulu membiasakan diri lagi untuk baca zikir pagi ya nah oke seperti biasanya sebelum kita belajar kita akan membaca doa sebelum belajar dulu teman-teman pasti tahu nih ini adalah doa yang terdapat di zikir paginya ya teman-teman ya silahkan semuanya menghidupkan mikrofon boleh nanti kalau sudah Pak Irwan bilang matikan baru dimatikan oke ini doa kita bersama-sama kita mulai dari saus dulu dalam selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman mudah-mudahan kita baca doa ini semoga Allah memberkati pembelajaran kita pada pagi hari ini ya oke oke next book kesepakatan pertama yang pertama niatkan belajar selain untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kesepakatan kedua Pak Irwan harapkan teman-teman menerapkan adab belajar dengan baik dan yang ketiga teman-teman Pak Irwan harapkan duduk dan menyimak penjelasan dari Pak Irwan dengan baik siapkan duduknya tidur-tiduran nah itu berarti tidak menyepakati ini dan yang keempat Pak Irwan harapkan teman-teman kameranya hidup dan mengarah ke muka masing-masing jangan mengarah ke langit-langit rumah ya seperti yang Pak Irwan dapati di semester sebelumnya itu ada beberapa teman-teman yang videonya hidup tapi hadapnya ke langit nah tak bisa pantau jadinya oke itu kesepakatan keempat kesepakatan kelima adalah nah ini dia mematikan mikrofon saat Pak Irwan menjelaskan materi dan menghidupkan hanya ketika dimintai oleh Pak Irwan oke kalau seandainya Pak Irwan minta hidupkan silahkan hidupkan kalau tidak jangan coba-coba untuk menghidupkan ya oke yang ke enam kesepakatannya adalah Pak Irwan harapkan teman-teman mengikuti kesepakatan yang lima ini secara konsisten konsisten artinya apa? konsisten itu ya dari awal mengikuti ya sampai akhir juga mengikuti gitu itu namanya konsisten oke seperti biasanya lagi nih sebelum belajar tentunya kita bermain dulu apa sih permainannya ya kita cek bersama-sama ya nah disini Pak Irwan menampilkan atau membuat sebuah permainan untuk teman-teman semua ini berkaitan dengan materi kita nanti nih game-nya adalah judulnya Pak Irwan kasih drawing drawing itu artinya menggambar menggambar oke ini apa ya gamesnya kata dia oke gamesnya menggambar apa sih yang digambar? nah yang digambar itu adalah sebuah bangunan rumah impianmu oke gambar rumah impianmu ya nah ada pun ketentuannya ada ketentuan yang harus teman-teman ikuti dalam membuat rumah ini atau mengikuti game ini yang pertama permainan ini Pak Irwan bagi dalam kedua kelompok nah ada kelompok putra dan kelompok putri nanti ya yang kedua masing-masing kelompok itu masing-masing kelompok artinya kelompok putra dan kelompok putri itu saling bekerjasama dengan timnya membuat gambar berbentuk bangunan di masing-masing kotak yang telah Pak Irwan sediakan nanti ada kotaknya ini untuk putra ini tim putri gitu ya jadi teman-teman membuat sesuai dengan kotaknya masing-masing nah yang keempat itu eh yang ketiga-tiga itu waktu kembuatan gambar ada lima menit Pak Irwan akan kasih waktu lima menit untuk menggambarnya yang keempat bangunan rumah yang rapi dan kerjasama tim yang solid yang akan menjadi pemenangnya nanti ya nanti Pak Irwan akan nilai siapa rumahnya yang bagus atau yang rapi atau nanti siapa timnya yang bekerjasama dengan baik tidak saling saya ini saya ini enggak seperti itu jadi yang solid yang rumahnya rapi dan apa itu nama bagus itu nanti akan menjadi pemenangnya yang tidak bisa pakai komputer tidak apa teman-teman silahkan membuat rangkanya aja jadi kertas masing-masing buat nanti siap 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 siapa satu yang ada di sana anonite tiga mulai terus waktunya lima menit oh bisa 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 mar siap 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 kita lihat dulu siapa rumahnya yang bagus jadi apa woi woi ini rumah ini rumah arkkaca kapta 17 17 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 3 2 1 Tidak ada yang mau cerit lagi Ini apa Tore-tore Tore 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 Teman-teman mematikan mikrofonnya Satu Dua Tiga Tore Tore Cek dulu siapa yang mikrofonnya belum hidup Masih Yang masih hidup ya Oke ada Oke sudah keren semua ya Oke Baik teman-teman setelah Pak Erwan lakukan penilaian dan pengamatan Ternyata Tim putra Dan tim putri Dari dua-duanya Tidak ada yang Jadi pemenangnya Karena kenapa Karena tidak ada Kerja timnya Atau Apa kekompakannya Masih perlu ditingkatkan lagi Oke Oke jadi itu kesimpulannya Pemenangnya belum ada Belum masih mungkin di kesempatan apa Di waktu lain mungkin ada pemenangnya ya Oke baik teman-teman Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembelajaran masing-masing Oke Ini dia Pak Erwan sengaja membuat gamenya itu berkaitan dengan membangun rumah ya Nah ini Pak Erwan akan kaitkan dengan Apa sih hubungannya dengan sholat Rumah dengan sholat itu apa sih hubungannya Ya teman-teman yang tahu silahkan angkat tangan Apa sih hubungan antara sholat dengan rumah Yang bisa angkat tangan Silahkan Siapa yang bisa menjawab Angkat tangan Nanti Bu Eka ataupun Bu Sada akan bantu Pak Erwan Siapa sih yang mengangkat tangan Oke Kirom Silahkan dihidupkan mikrofonnya Kirom Jadi saya baca di Gurindan Katanya Jika meninggalkan sembahyang Bagaikan rumah Tidak ada tiang Iya benar Ada yang lain Rais Adit sama Rais Bisa bekerja sama Mana ya Siapa lain Siapa yang bisa jawab lagi Pertanyaan Pak Erwan tadi Apa sih hubungan rumah dengan sholat Kirom bilang tadi Dia baca dari Gurindan Katanya Siapa yang tidak sholat itu Ibarat rumah Tidak ada tiang Oke Ada yang lain Mungkin teman-teman lain Ada Apa Ada Pengertian lain Dari yang Pak Erwan sampaikan tadi Oke gak ada Kalau gak ada Kita lihat secara sama-sama ya Next Bu Sada Oke Ini dia berkaitan dengan membuat rumah tadi Ternyata rumah Pak Erwan lebih cantik ya Jadi pemenangan tadi itu Pak Erwan ya Iya oke Baik teman-teman Apa sih Hubungan antara rumah dengan sholat tadi itu Nah kita lihat sama-sama Nah kita ibaratkan Atap rumah itu teman-teman Atap rumah itu bagian atas itu adalah Agama Islam Oke Itu ibaratkan agama Islam Next Saja Tuh Atap rumah itu kita ibaratkan sebagai agama Islam Langsung saja Bu Saja Kemudian bagian bawah atau biasa kita sebut tiang Tiang itu kita ibaratkan sebagai sholat Nah Jadi tiang rumah itu kita ibaratkan sebagai sholat Nah kata Kirun tadi benar Kalau tidak sholat itu ibarat rumah tidak ada tiang Kira-kira rumah itu atau atap itu bisa berdiri gak kalau gak ada tiang Tidak Nah benar sekali teman-teman tidak bisa ya Itu makanya agama Islam itu berdiri karena sholat Nah seorang muslim itu dia disebut sebagai seorang muslim atau seorang Islam Atau dia memeluk agama Islam kalau dia sholat Kalau dia tidak sholat ya robohlah berarti agamanya Oke Jadi seperti itulah hubungan antara sholat dengan rumah Nah ini adalah beberapa Kok taben seperti ini ya Bu Ini ada hadis Nah dari Ini hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidhi nomor 2616 dan Ibn Majah nomor 3973 Apa kata Rasulullah SAW Bentar ya teman-teman ya ini Kemana Bu Bukan next tapi back lagi Nah ini Nah Katanya kata Rasulullah SAW itu inti pokok segala perkara adalah Islam Dan tiangnya Atau penopangnya adalah sholat Nah jadi penopang dari agama Islam itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah sholat Nah jadi sebagai seorang muslim kita harus sholat Ya next Bu Nah kemudian teman-teman Ada lagi hadis yang mengatakan bahwasannya Sholat itu adalah rukun Islam Nah rukun Islam itu apa artinya teman-teman Seorang muslim itu dikatakan muslim atau dikatakan Islam Dia itu melaksanakan lima perkara Nah yang pertama katanya apa dalam hadis riwayat Bukhari nomor 8 ini Islam dibangun atas lima perkara Yaitu bersaksi bahwa tidak ada semen yang benar untuk dibadahi sekecuali Allah Itu artinya sholat ya teman-teman ya Jadi orang muslim itu harus bersyahadat dulu Dan yang kedua mendirikan sholat Nah jadi di dalam rukun Islam ini teman-teman Urutan sholat ini adalah nomor 2 teman-teman Yang ketiganya ada menaikkan zakat Kemudian naik haji ke betullah Kemudian berpuasa di bulan Ramadan Ini adalah hadis riwayat Bukhari Jadi urutan sholat di dalam rukun Islam adalah nomor 2 Oke lanjut next Bukhari Nah setelah Pak Erun jelaskan tadi hubungan antara rumah dan sholat Dan juga Pak Erun telah menyampaikan hadis tentang urutan sholat di dalam rukun Islam Kemudian Pak Erun akan membahas Ini adalah inti pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini Bukhari yang akan kita bahas Pak Erun bahas adalah berkaitan dengan makna dan keutamaan sholat Oke apa sih makna dari sholat itu atau arti dari sholat itu apa sih sebenarnya? Yang bisa silahkan angkat tangan Pak Erun dapat pertanyaan, apa sih arti dari sholat? Yuk siapa? Yuk yang bisa diangkat tangannya Oke Pak Erun ulangi lagi pertanyaannya Apa sih arti atau makna dari sholat itu sendiri? Yuk siapa yang bisa? Ada Bu? Ada Oke kalau gitu Pak Erun Oh Rafa Raffi itu ya Raffi Silahkan Raffi, apa tuh sholat Raffi? Kalau kita gak sholat Sama dengan kita merubahkan agama Kalau kita sholat sama dengan kita menegakkan agama Oke, tapi itu sebenarnya yang Pak Erun tanya tadi Apa sih yang disebut dengan sholat? Pengertian sholat itu apa sih? Nah Raffi hampir benar Bagus Cuman yang Pak Erun sebenarnya minta bukan itu sebenarnya arti dari sholat ini Teman-teman kan tahu sholat Emang teman-teman tahu arti sholat itu apa gitu? Ada yang tahu bisa jawab? Yang bisa jawab? Oke tidak ada Oke kalau gitu Pak Erun next kan aja langsung saja Nah jadi teman-teman sholat ini Ada beberapa pengertian Secara umumnya Secara umum itu secara gaya seluasnya Secara luasnya teman-teman Secara luasnya lah kalau secara umum itu Yang disebut dengan sholat itu adalah Sebuah ibadah ritual yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat muslim Nah Allah itu mewajibkan kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat Nah itu arti sholat dari pengertian secara umum ya Kemudian secara bahasanya Secara bahasa arti dari sholat itu adalah doa teman-teman Jadi sholat itu doa Artinya sholat itu bersal dari bahasa Arab Nah arti dari sholat itu sendiri adalah doa Nah kemudian Sedangkan arti secara istilahnya Nah secara bentuknya ya Secara bentuknya itu adalah Sholat itu serangkaian ibadah khusus Yang dimulai dengan tahbiratul ikram dan diakhiri dengan salam Nah itu adalah arti sholat Teman-teman yang kalau mau mencatat boleh persilahkan Nah kalau cuma yang mau mendengarkan juga gak apa-apa Oke jadi itu teman-teman ya sholat itu Ada tiga pengertiannya Kalau secara umumnya itu dia itu diwajibkan oleh Allah Terhadap sumat muslim Sedangkan secara bahasanya Secara bahasa itu artinya teman-teman itu Asal katanya ya Misalnya sholat Sholat itu artinya apa sih Jadi sholat secara bahasa Arab Artinya doa di bahasa Indonesia Arti sesuai bahasa Indonesia Kemudian secara istilahnya Yang menamaikan sholat itu adalah Serangkaian ibadah Yang dimulai dari tahbiratul ikram Dan diakhiri dengan salam Teman-teman pasti tau ya tahbiratul ikram yang mana Yang ini dong Allahu Akbar Nah itu namanya tahbiratul ikram Kemudian diakhiri dengan salam Benar atau tidak Benar Nah setelah itu kan Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Nah gitu ya Kan awalnya takbir tuh Yang diakhiri nanti salam Itu yang dimakan sholat secara Istilah atau secara bentuknya Oke next bu Nah kemudian keutamaan sholat Tadi Pak Eron bahas tentang makna Sekarang Pak Eron akan bahas tentang Keutamaan Apa sih makna atau keutamaan dari sholat ini Kalau kita melaksanakan sholat itu Apa sih yang kita dapatkan gitu Nah ada pun yang makna pertama teman-teman Ini secara garis besar dulu Nanti Pak Eron akan jabarkan satu-satu ya Nah hukum sholat itu atas muslim Atau muslimah adalah wajib Nah seperti yang Pak Eron sampaikan tadi tuh Hukum sholat itu wajib Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini teman-teman bisa dapatkan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 43 sampai dengan 45 Atau di Quran Surah Al-Isra ayat 78 Atau banyak lagi teman-teman Di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan Tentang sholat ada surah Taubah Ada surah Al-Baqarah Surah Ibrahim Surah An-Nisa Surah Al-Ma'idah Pokoknya banyak Allah itu menyampaikan Perintah sholat kepada umat muslim Di dalam Al-Quran Yang dinamanya Al-Quran itu pasti Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Kalau itu teman-teman Ibadah pertama Kalau ibadah kan banyak tuh Ibadah zakat Ibadah kuasa Ibadah Ibadah haji Ibadah apalagi Pokoknya yang berkaitan dengan semua ibadah Ibadah menuntut ilmu Ibadah apalagi ya Pokoknya semua ibadah Yang paling pertama ditanya di hari kiamat itu adalah sholat teman-teman Bukan zakat bukan haji tapi sholat dulu Bagaimana sholatmu? Itu Yang ketiga Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Ini adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Jadi orang yang sholat terjadi Dia lah disukai oleh Allah Dan yang keempat Sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Nanti Pak Erna akan jabarkan ya Dan yang keempat Oh teman-teman bisa dengar suara Pak Iwan Bisa Bisa Pak Iwan putus putus Pak Iwan putus putus Iya Pak Pak Iwan putus putus Lalu sih Oke sebentar ya Sekarang masih udah terdengar Masih Suara bergumah Oke Oke Perun lanjutkan yang keempat tadi ya Yang keempat sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah teman-teman ayat 153 Nanti kita akan bahas Dan yang kelima sholat merupakan sarana penghapus kesalahan Ini juga terdapat di Quran Surah Hud Dan yang terakhir sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Oke Nah ini adalah keutamaan sholat Nah sekarang kita akan bahas satu persatu Yang pertama hukum sholat atas muslim dan muslimah Next busada Belum Oke ternyata teman-teman ya Sepertinya jaringan sedikit bermasalah terkandung Oke teman-teman Teman-teman bisa dengar suara Pak Irwan Pak 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 Oke Oke Perun lanjutkan Nah Poin pertama tadi Hukum sholat atas muslim dan muslimah dalam hal ini wajib Ini terdapat dalam Quran Surah Ibrahim teman-teman Ayat 1 Kemudian Al-Baqarah ayat 43 Dan juga Surah Al-Isra ayat 78 Nah disini Pak Irwan mengambil Surah Quran Surah Ibrahim Ayat 31 ya Bukan 1 ya tapi 31 Nah ini salah satunya nanti teman-teman bisa cari di Quran Banyak kok Oke ini salah satu yang Pak Irwan ambil Pak Irwan Ya Kapan kita selesai zoomnya Sekitar lagi Sekitar lagi Sekitar lagi aja Oke Perlanjutkan Ini Surah Quran Surah Ibrahim ayat 31 Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman Hendaklah mereka menerjakan sholat Mengifatkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Bagi secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Sari hari ketika tidak ada lagi jual beli dan Persahabatan Nah jadi Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh kita hamba-hambanya untuk Belaksanakan sholat Oke Surah Ibrahim Next Bu Nah jadi hukum sholat itu wajib ya teman-teman ya Bagi umat muslim Dan kemudian sholat itu adalah ibadah pertama yang akan ditanya pada hari kiamat Nah ini ada hadisnya Itu hadis riwayat Abu Daud Ahmad Hakim dan Bayhaki ya Nah disini Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Hamba'a kepada ini umat-umatnya bahwasanya Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah Sholat Nah jadi Seperti yang Pak Erwan sampaikan tadi itu Sholat itu adalah ibadah yang paling pertama Allah isab atau Allah tanyakan di hari kiamat nantinya Teman-teman jangan tinggalkan sholat lagi Kemudian Next Bu Sholat itu adalah ibadah pertama yang akan ditanya pada hari kiamat sudah tadi ya Nah kemudian sholat termasuk amalan yang paling disukur Nah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah teman-teman ayat 222 Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Kalau yang namanya tobat itu pasti dia sholat ya teman-teman ya Kalau mensucikan diri itu pasti dia sholat Nah jadi Allah itu menyukai orang-orang yang melaksanakan sholat Kemudian yang keempat Nah kemudian teman-teman Sholat itu mencegah perbuatan pidli dan mongka Nah ini nih Kalau orang sholat itu teman-teman Pasti dia itu tersedah Atau terhindar dari perbuatan pidli dan mongka Perbuatan pidli itu seperti apa? Pidli itu seperti perbuatan yang tidak baik Seperti apa? Seperti sombong, seperti mencuri, meniku, berbohong dan perbuatan tertila lainnya Jadi orang sholat itu pasti terhindar dari hal-hal tersebut Kemudian teman-teman Kalau misalnya mongkar itu Mongkar itu seperti ini Mongkar itu ya ini Turhaka kepada Allah Jadi dia itu Turhaka kepada Allah Tidak mau mengikuti perintah Allah Nah terhindar dari hal-hal itu Orang yang melaksanakan sholat Kemudian seandainya orang itu sholat Tetapi masih saja melakukan perbuatan keji Itu gimana Pak Irwan? Nah Rasulullah s.a.w. itu bersabda bahwasannya Orang yang sholat tetapi di Nah jadi kata Rasulullah Orang yang melaksanakan sholat Tapi masih saja berbuat tidak baik Atau masih melakukan perbuatan keji dan mongkar Dia tidak mendapatkan pahala sholat Ini ada teman-teman yang berarti Kalau masih jumpa dengan orang yang Berbuat tidak baik Padahal dia sholat Mungkin saja teman-teman Ini mungkin ya Mungkin saja ada Dalam sholatnya atau dalam wudunya itu Masih saja belum Tidak sempurna Tidak sempurna Masih Tidak sempurna Tidak baik Atau teman-teman Atau dia itu Ini Sholatnya Dalam sholatnya Masih Masih Tidak sempurna Sholat maghrib itu Tiga rokaat Karena dia sering lupa Nah dibuat pulat dia Empat rokaat Berarti dia Masih belum sempurna sholatnya Atau masih belum Masih perlu Ini sholatnya Masih perlu baik Kemudian teman-teman Next book Nah ini Sholat sebagai Sorana Menghapus dosa Ini adalah Kusamaan sholat Yang selanjutnya Nah orang yang sholat itu Dosanya Dihapuskan oleh Allah S.W.T Dalam Quran Surah Dan dirikanlah Sombah Yang itu Pada kedua Sisi Dan pada bahagian Perbuatan Daripada malam Setungguhnya Perbuatan-perbuatan Menghapuskan Dosa Nah sholat itu kan Sesuatu Dosa Sampai Jadi sholat itu Dapat Menghapuskan Dosa Next book Nah Kemudian Salat Sebagai sarana Untuk Mendapatkan Pertolongan Allah Ini Ketua Sama Tidak Mungkin Menurut-urut Ketua Sama Sama Jadi Sama Teman-teman Sholat itu Semoga Menempatkan Pertolongan Dari Allah S.W.T Ini Juga Dapat Dalam Al-Quran Yang Kurah Al-Quran Maksudnya Orang-orang Beriman Jadi Kenapa Sabar Dan Sholat Sebagai Teman-teman Memohon Pertolongan S.W.T Ya Sholat Kalau teman-teman Memohon Ada masalah Tanya Mau Minta Pertolongan S.W.T Tidak Mungkin Bisa Pasti Kita Memohon Pertolongan Kepada Allah Jadi Caranya Salat Kemudian Lanjut Bu Nah Ini Kesimpulan Dari Pengelajaran Hari ini Nah Jadi Pak Erwan Ulangi Dari awal Tadi Yang Makna Atau Arti Dari Sholat Itu Sendiri Adalah Suatu Kegiatan Yang Diwajibkan Atau Ibadah Yang Diwajibkan Oleh Allah S.W.T Pada Umat Pada Umat Muslim Atau Muslim Kemudian Keutama Sholat Atau Fa'idah Sholat Atau Apa sih Yang kita Dapatkan Yang pertama Jadi teman-teman Salat ini adalah Hukumnya Wajib Bagi seorang Muslim dan Muslim Kirong Kirong bisa bekerja sama Kirong Itu Masih corek-corek Next book Nah kemudian Yang Kedua Kedua Ketamanya Adalah Sholat ini Adalah Rukun Islam Yang Kuat Selanjutnya Sholat adalah Ibadah yang Paling Disukai oleh Allah Selanjutnya Next Saja Terus Itu Rais Oke Sholat itu Wajib Kemudian Sholat adalah Sarana untuk Mendapatkan Petolongan Allah Dan Penghakus Terus Kemudian Sholat Mencegah diri Dari Perbuatan Keci dan Mungka Berarti Perbuatan Bohong Perbuatan Curi Perbuatan Yang Tidak Baik Kemudian Sholat Adalah Ibadah Pertama Yang Dikanya Pada Hari Diam Jadi Terus Dari Materi Yang Pak Erang Sampaikan Teman-teman Yang Dikanya Silahkan Angkat Kanan Pak Erang Ya Kirong Itu TTS Atau Kisihilang Yang Ada Diam Pan Project Itu Katanya Apa Tanggung Jawab Seorang Muslim Yang Melaksanakan Sholat Kenapa Kirong Itu Ada Di Diam Project Apa Tanggung Apa Apa Tanggung Jawab Orang Yang Melaksan Orang Yang Melaksan Apa Pak Erwan Apa Hukum Atau Apa Tanggung Jawab Oke Mungkin Pak Erwan Ada yang Selamat Selamat Tentu Sola Itu Orang Yang Melaksanakan Sola Itu Pasti Dia Di Sisi Pas Pak Erwan Pak Erwan Baik Pak Erwan Sampaikan Tidak Teman-teman Semuanya Tadi Kirong Sudah Membahas Kirong Ini Tidak Teman-teman Mengerjakan Penugasan Hampan Projek Mbak Erwan Ini Ini Ada Penugasannya Gak Oke Pak Erwan Lagi Teman-teman Sebelum Pak Erwan Tutup Pak Erwan Lagi Teman-teman Selangkan Mengerjakan Penugasan Di Hampan Projek Aktifitas Kedua Atau Aktifitas Kosong Dua Ya Oke 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 Jadi teman-teman Yang Sudah Menonton Apa Yang Menunggu Langsung Kerjakan Menunggu Lagi Nanti Pengapot Videonya Oke Pak Erwan Rasa Oke Pak Erwan Rasa Cukup Sampai Di Sini Lagi Pertemuan Kita Hari Ini Kita Tutup Dulu Dengan Doa Penutup Majlis Secara Bersama-sama Subhanakallahumma Wabihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Terima kasih.